Halo semuanya, gue Tentak, welcome to my channel Juhan Kristofan Kembali lagi bersama Audrey, selalu saya pemerintahan kalian Kami akan membuat lagi reaksi video yang sudah banyak kalian request juga di kolom komentar Dan juga DM di Instagram Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah DM di Instagram dan request konten video kali ini Jadi, di video kali ini, ah, sorry, mohon maaf, sebelum kita mulai Ya, perkenalan ulang, nama saya Audrey Dari, asal dari Jakarta, sekarang berdomisili di Fraimput Fraimput Jerman Jerman sebagai student slash guru musik Oke, jadi Audrey selain kuliah juga Itu part time gak sih, Audrey? Iya sih, sebenarnya part time Sebenarnya kayak part time, tapi ya guru Sekarang tapi sebenarnya lagi itu, maksudnya internship Ah, oke Karena ya, praktik semester Oke, jadi ngajar juga, ngajar musik juga di Jerman Dan disini Audrey sesuai permintaan orang-orang Kamu akan mereaksi lagu Jealous Yang dibawakan oleh tiga kontestan Yang pertama itu Annette Seperti yang kamu tau, Annette itu juara Indonesian Idol Kemudian Jody, finalis Indonesian Idol Kemudian Arion Setiawan itu The Voice Indonesia Tapi Arion Setiawan ini sekarang udah jadi vokalis baru Lila Band Kamu tau gak Dila Band Oke, pokoknya Band asal Indonesia Dan disini saya gabungin videonya Jadi kayak, kadang ada kayak tone-nya itu yang turun Karena habis misalnya Annette langsung ke cowok Langsung ke Arion Habis itu ke Jody Jadi ada sedikit-sedikit perbedaan Oh, 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 oh Oke, terus soalnya Beda kunci Dan disini saya akan berikan kamu kertas Sama cool, pengen siapa tau kamu lupa atau bisa mencatat sesuatu Ya, ide bagus Oke Dan disini kamu bisa berkomentar apa aja Udah ada sesuatu komentar, pengetahuan dan Pengalaman Oh iya Dan pengalaman kamu sebagai guru musik dan Orang yang belajar tentang musik di Jerman Ready? Iya Oke, jealous I'm jealous Oh, I'm jealous Of the rain I'm jealous Of the rain That I don't fight with you Oh, I'm wondering Who you lay next to Oh, I'm jealous Of the rain Cause I wish you The best of All this world Could give And I told you When you left me There's nothing to forgive I always thought you'd come back Tell me Hold you I'm one Heartbreak and misery It's time for me to say I'm jealous Of the rain You're happy without me Oh, I'm jealous It's time for me In this time What just left Through my hands Oh, it's a time In another day Oh, cause all I do is Crying I'm jealous I'm with you The best of All this world Could give And I told you When you left me There's nothing to forgive But I always thought you'd come back Tell me How would you How would you Heartbreak and misery It's time for me today I'm jealous of the way You're happy without me It's all for me to say I'm jealous of the way You're happy without me You're happy without me Okay, Audrey Gimana menurut kamu Tentang Annette, Jody, dan Aryan Setiawan Menyanyikan lagu jealous Kalau secara Pembawaannya Karena kan Kalau Aryan itu Cowok dewasa Dan emang lagu originalnya pun Penyanyiannya Penyanyiannya Cowok dewasa Jadi sebenarnya Dia menang dari segi Kayak vibe-nya Gampang lah Untuk dia mendapatkan vibe Tapi Yang menurut gue Bagus sepanjang Dari clip ini Karena gak full kan Tadi Gak dengerin gak full Dari clip ini Dia Bagusnya Itu karena Dia Meluarin emosinya Dari breathing Jadi Sebenarnya Kalau nyanyi itu Kalau ngeluarin emosi itu Antara Nafasnya Lebih ditahan ke atas Atau Lebih dihembus Ah, oke Gitu Dan dia Lebih cenderung Yang ngehembus Gak ada bener Gak ada salah Emang itu Kayak interpretasi Cuma memang Aslinya Yang penyanyi aslinya pun Juga lebih cenderung Ngehembus Which is Si Jody Juga lebih cenderung Banyak ngehembus Di clip ini Dari yang gue inget ya Jadi Penghembusan suaranya itu Sebagai luapan emosi Dalam lagunya Iya Kalau kayak ngehembus Cenderungnya Kedengerannya Kayak lebih pasrah Bukan lebih Soalnya kalau menarik Lebih Bukannya Ya kebalikannya pasrah Oke Kayak masih kayak I'm jealous of the rain Kayak lebih Lebih ngeden Ah, oke Ya Kalau lebih ngehembusin I'm jealous of the rain Lebih Pasrah Iya Gitu Jadi memang ada beberapa yang dia tarik ke atas juga Tidak semuanya ditempar ke bawah I wish you the best song Gak tahu tadi yang bagaimana Pokoknya ada yang dia juga cenderung Ditarik Iya Which is Itu kayak Emang balik lagi Kayak orang maunya nyampeinnya gimana Gitu Kalau menurut gue Dari segi Lagu ini Bahwa ini gimana Kalau menurut gue Anda tadi pendekatannya Lebih Selain lebih narik Dia lebih Secara teknikal Dia lebih Lebih clear Dia gak Gak terlalu banyak nyampurin sama kayak Hustlenya Agak Gak ada Gak ada kayak Unsur seraknya Lebih Penyampaiannya dia lebih clear Oke Si Anet Iya Anet Jody Di awal banget Dia Ada Yang klip pertama banget Dari kompilasi ini Dia Ada kayak Suaranya Agak Seraknya gitu Which is Menurut gue juga kayak Not bad Memang itu kayak Juga salah satu cara penyampaian Emosi Ya Kalau buat nyanyi Kalau Ario juga Masih ada lebih Seraknya Biasanya seraknya itu juga karena Cenderung Ngehembus sih Jadi pada akhirnya Ngelempar Notenya Ngelempar Lagunya Itu Beda Dari Sebatas peneminaran kamu Dari klip ini Itu yang bisa kamu berikan Oke Audrey Terima kasih sama komentarnya Tapi As always Di Youtube channel Bisa gak kamu pilih Satu nih yang Kamu lebih Shred atau Misalnya kamu lebih Suka di dalam Menyanyikan lagu Jealous Kalau dari klip ini Kompilasi barusan Gue Cenderungnya Ngarah ke Jody Jody Oke Cenderungnya Karena kalau misalnya Antara Ario Dia kan mirip banget Sama aslinya Aslinya Pada akhirnya Gue jadinya yang lebih Ya udah lah denger aslinya Aja Bukannya gak unik ya Pasti unik lah Karakter suaranya pun beda Tapi kayak Karena terlalu mirip Bagi gue jadi lebih Mending Dengan aslinya Dengan aslinya Karena saking miripnya Kalau Aneth Gue rasa Kalau Aneth Gue cenderungnya Gue lebih pengen nonton langsungnya Dan pada dengerin Misalnya download Kalau Jody Gue cenderungnya Misalnya kayak Di iTunes Atau di Spotify Atau apa Kayak gitu Yang di Publikasinya Gue dengerin Sambil jalan Atau apa Oke Untuk Aneth Kayaknya Lebih milih Untuk langsung nonton Karena Dari Cara penyampaiannya Aneth Juga tadi Kayaknya Lebih Karena dia lebih Direct kan Suaranya Maksudnya Tekniknya Penyampaiannya Pilihan dia Lebih direct Menurut gue Lebih bakal Berasa Goosebumpsnya Kalau Nonton langsung Oke Kalau Jody Dari clip ini Dari clip ini Ya Gue milih Jody Oke Thank you Audrey Udah membuat video bareng Udah reaksi tentang Aku Jelas Dan terima kasih juga kalian Sudah request Tentang konten kali ini Terima kasih semua Yang sudah DM Dan komen di Youtube channel ini Dan kalau misalnya kalian punya Masukan-masukan Dan menarik Kritikan-kritikan Atau misalnya Request-request lainnya Video apa nih Yang selanjutnya Kami akan buat Atau kami akan reaksi Kalian bisa komen di bawah Atau bisa juga DM ke Instagram Juan Kristofen Dan kalau misalnya kalian tertarik juga Kalian bisa follow Instagram Audrey di bawah sini Kalian bisa tanya tentang musik Kalau misalnya kalian juga tertarik Mau kuliah di Jeman Bisa tanya ke Audrey juga Dan terima kasih sudah menonton video kali ini guys As always Don't forget to subscribe Like and share my videos And I hope you have a great day And see you in the next video Ciao-ciao